2022 akan menjadi awal pemulihan seluruh sektor yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, salah satunya adalah sektor pariwisata. Lalu, bagaimana pemerintah Provinsi Jambi mempersiapkan pemulihan sektor pariwisata tersebut, serta salah satu yang menjadi fokus dari pariwisata Provinsi Jambi, yaitu Geopark Merangin, bagaimana pemerintah akan mendongkrak pariwisata Jambi melalui Geopark Merangin, semuanya akan kami rangkum bersama dalam Injambi, donkrak pariwisata Jambi melalui Geopark Merangin, bersama saya Hilda Mesio Fadila, inilah Injambi Selengkap. Halo, selamat datang pemirsa stay in Jambi, senang sekali saya Hilda Mesio Fadila, kembali menyampa Anda dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Dan saat ini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, yakni Bapak Dr. Andes M. Arief Budiman, M.H. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah menyempatkan untuk berdialog bersama kita Pak di Injambi. Ya baik, pemirsa, seperti diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, pemerintah Provinsi Jambi, lebih tepatnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, menggelar Festival Geopark Merangin 2021. Festival ini perdana Pak ya? Perdana di tahun 2021. Baru pertama kali berarti? Pertama kali. Baik, yang ingin saya tanyakan nih Pak, mungkin banyak juga masyarakat yang belum begitu tahu apa sebenarnya Festival Geopark Merangin ini Pak, mungkin boleh dijelaskan sedikit kepada masyarakat kita Pak? Baik, Festival Geopark Merangin ini adalah satu festival yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam rangka mendongkrak dan mempopularkan Geopark Merangin ini kekancar internasional. Nah, tujuan kita dalam kegiatan Geopark Merangin ini adalah agar Geopark Merangin ini bisa dikenal di seluruh baik itu di dalam negeri atau di luar negeri. karena Geopark Merangin saat ini lagi dalam proses pengusulan menjadi unisi global Geopark. itu suatu wadah terlembaga yang menjadi suatu milik kewenangan dan merangkap melestarikan budaya maupun destinasi wisata yang ada di seluruh dunia. Jadi kita saat ini untuk merangin, untuk mohon maaf, untuk Provinsi Jambi ada dua destinasi yang kita, yang sudah masuk ke UNESCO. salah satunya adalah yang sudah masuk dan terdapat di warisan dunia itu adalah yang di Marjambi. Dan yang kedua ini akan kita usahakan, sekarang prosesnya masih dalam proses pendataran ke UNESCO. Baik, sebelum membahas mengenai Geopark Merangin ini Pak, saya juga ingin bertanya terlebih dahulu. Seperti diketahui, selama hampir dua tahun, mungkin sudah lebih ya, kita melewati masa pandemi COVID-19. Ini pertanyaan umum Pak, mengenai pariwisata di Jambi, atas terjadinya pandemi COVID-19 ini, bagaimana terdampaknya pariwisata kita, Pak, terhadap pandemi COVID-19 dan bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjaga eksistensi wisata di Provinsi Jambi selama masa pandemi ini, Pak? Kalau kita bicara pariwisata, berarti kita bicara sektor jasa. Sektor jasa ini ketika terjadi pandemi COVID-19 melalui sektor yang sangat terdampak sekali. Sektor pertumbuhan ekonomi kita di sektor pariwisata, di sektor pariwisata khususnya Provinsi Jambi, sangat-sangat rasis menurun hingga minus 1 persen. Ada beberapa destinasi wisata kita yang tutup dan tidak bisa dikelola. Ada juga beberapa destinasi wisata ini ibaratnya hidup segan mati tahun. Jadi memang sektor-sektor pariwisata ini memang yang terdiri berbagai sektor, mulai dari pengolahan destinasi wisatanya, dari sisi travelernya, dari sisi hotelnya, kemudian asitanya. Ini sangat jauh sekali merosot, terdampak sangat dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Nah, pemerintah-pemerintah Jambi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencoba untuk memberikan semacam ruang untuk agar mereka-mereka yang terdampak ini sehingga tidak-tidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Nah, kondisi ini dilakukan dengan program namanya Pembulan Ekonomi Nasional yang ada di Pemiliki Provinsi Jambi itu 2 tahun terakhir. Walaupun program PEN itu secara signifikan belum mampu mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Beliau menjelaskan juga bahwa sektor pariwisata daerah saat ini untuk kondisi Jambi mulai kualitar keempat tahun 2021 mulai bangkit. Nah, jadi peran pemerintah, pemerintah daerah adalah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus membuat event-event tertentu untuk kembali membuat semangat, semangat daerah dari pelaku-pelaku wisata. Insya Allah, 2022 ini kita mulai berkoordinir dengan lembaga-lembaga yang bergerak atau pelaku-pelaku usaha yang bergerak di Bidang Perwisata. Serta beberapa waktu kemarin kita bersama dengan Jambi Paradise itu melakukan semacam pelatihan kepada pemandu-pemandu wisata, terutama dari sisi aspek hukumnya yang di Jambi Paradise, yang kemarin kita koordinasi dengan pemilik, kaunernya, mereka hampir saja mau tutup usahanya. Maka karena itu kita butuh sentuh-sentuhan pemerintah untuk kembali menggairahkan wisata-wisata agar mereka bisa mulai bertumbuh dan merasa sebangkit. Berarti selama pandemi ini, pelaku-pelaku para wisata pun tetap diarahkan, dibimbing Pak ya, oleh Dinas Kebudayaan dan Para Wisata Provinsi Jambi, selalu dibimbing? Kalau pembimbingan, karena kan pandemi COVID ini berdampak sangat luas, ketika kita berada pada posisi zona merah, semua aktivitas keperusahaan yang boleh dicatatkan tutup. Artinya tidak ada belum ada pembimbingan kita pada saat itu. Karena untuk keluar saja kan susah, tidak boleh, karena ketika zona merah. Jadi zona C yang diterima oleh pemerintah pusat melalui tim bugus COVID-19 nasional, itu berdampak terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh sektor kewisataan. Nah, ada beberapa tempat di Polisi Jambi ini yang malah-malah tutup sama sekali, tidak membuka aktivitas. Ada juga perhotelan yang dulu tamunya terhasil turun sampai 100 persen, tidak ada tamu. Begitu juga traveler. Hampir semua renta-renta kenaraan itu standby di rumah, tidak ada yang menyewa. Nah, ini sangat-sangat berdampak sekali. Nah, Alhamdulillah kita ke Jambi sudah masuk kepada level 3, level 2, dan level 1, ini mulai kita gerakan kembali. Ini insya Allah kalau kita, tidak boleh saya katakan, untuk 2020 dan 2021, sebelum kuartal ke-4, ini boleh dikatakan pertumbuhan. Sengkel perusahaan Provinsi Jambi boleh dikatakan berjalan di tempat. Dan malah, boleh kita katakan pertumbuhan di bawah minus 1 persen. Pak, kembali lagi kita bahas mengenai festival Geofunrafting 2021 ini. Seperti diketahui, festival ini kan berlangsung dalam keadaan masih pandemi ini, Pak. Tentunya, dan saya melihat juga masyarakat sangat antusias sekali mengikuti, baik masyarakat lokal maupun wisatawan asing, juga ikut menyelenggarakan. Nah, yang kita takuti adanya kelas terbaru dari festival ini, Pak. Ini bagaimana pencegahannya atau yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Perusahaan untuk mencegah hal-hal tersebut, Pak? Baik. Untuk menyalahkan Geofunrafting, kita tetap menggunakan protokolok yang ketat. Makanya peserta pada saat perlaksanaan Geofunrafting itu hanya 20 atau 23 orang, kalau tidak salah. Yang pesertanya, yaitu kita unang dari kawan-kawan dari luar, Jambi. Dan mereka jadi peserta juga kita lakukan secara protokol COVID. Mereka sampai ke kita, mereka harus di-screening dulu, kita lakukan screening tes terhadap pandemi COVID. Mereka-mereka yang, kalau mereka yang terkebutan dari Jakarta, mereka sebelum berangkat, dia harus tes siap dulu. Sampai di sini, kita screening lagi dengan konsep protokol COVID yang baik, yang ketat, ketika kemarin, ketika kita nyatakan bahwa dia tidak aman, baru kita bawa ke lokasi sana. Di lokasi juga, semua masyarakat kita arahkan dengan protokol COVID. Seharusnya jumlah peserta kita bakasin. Sesuai karena kita masih level 2, jumlah peserta itu dari kita rancangkan 1.500 orang, itu 50 persennya kita bakasin jumlah pengunjung. Kemudian, peserta yang hadir, harus kita sudah tervaksinasi minimal vaksin kedua. Jadi, mereka yang nonton, jadi kita vaksinasi. Kita harus menunjukkan bukti vaksinasi. Jadi, gitu. Berarti, prokes tetap ketat dilakukan, Pak, ya? Iya. Baiklah. Ini juga yang menarik, nih. Kita ingin bertanya, apa saja yang terdapat di Festival Keo Funrafting 2021 ini? Tapi, mungkin boleh ditahan dulu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara. Dari Dinas Kebudayaan dan Provinsi, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, kami kembali menyapa pemisah di rumah. Dan, sebelumnya di segmen 1, sudah dijanjikan bahwa kita akan membahas apa saja yang terdapat di Festival Keo Funrafting 2021. Baik, Pak. Apa saja, nih, Pak, kegiatan-kegiatan yang ada di Festival Keo Funrafting ini, Pak? Kalau begitu, Pak. Iya. Karena ini terstipal, berarti tidak hanya satu kegiatan yang kita tantungkan, tapi banyak kegiatan yang kita tantungkan. Pertama, kita lakukan ada kegiatan yang namanya pelatihan bagi pemandu wisata di sana. Yang kita laksanakan dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 Desember, kemudian kita merekrut pangkawan, pelaku usaha UNKM yang ada di desa, desa setempat, untuk menampilkan produk-produk, baik itu makanan, rajinan, maupun kuliner, yang merupakan produk asli yang kita tantungkan dalam bentuk stand pameran, dan jumlah pesernya kita batasin, gitu. Jumlah produknya boleh banyak, cuman yang jaga di situ dibatasi dua orang, tersebut tiga orang. Dan juga ada tampilan-tampilan seni masyarakat lokal, tradisi lokal, seperti tari bersaya, tari sambutan, sepakbustri, dan lain sebagainya, yang kita gali dari potensi-potensi yang anti-lokal. Kemudian ada kemarin juga galeri lukis, di galeri lukisan anak-anak, mupalan dewasa, yang kita tampilkan di situ, yang menjadi bagian yang terintegrasi dengan geopat. Di situ anak-anak bisa berkreasi dan melukis, baik juga berpemandangan, berpengalaman oleh orang-orang, dan juga kita bisa merquest lukisan apa yang kita inginkan, yang bisa kita publish dan bisa kita dapatkan di situ. Kemudian juga ada tampilan-tampilan musik-musik DR, seperti Gambus dan kemarin juga, sampai itu ada juga musik-musik nasional. Kemudian antara kita langkai dengan kegiatan arung jeram, jadi peserta yang dikulai itu ikut berarung jeram, selama lebih kurang 2 sampai 3 jam, melintasi kawasan geopat merangin, yang kita kalau nggak salah kemana kita mulai jam 2, dan di-finish sampai jam setengah 6, artinya 2 jam setengah, mereka hampir 3 jam, mereka melihat geopat merangin dengan berbagai titik, ada 6 titik yang mereka lihat, titik-titik fosil yang memiliki usia 100 juta tahun. Nah, di situ mereka dibandu juga oleh, dibandu oleh, apa namanya, general belajar geopat merangin, kemudian juga ada pemandu wisata khusus yang profesional, yang terlatih, dan memiliki sertifikasi, sehingga peserta yang mendekat arung jeram itu dijamin keselamatan. rafting ini mungkin juga menjadi salah satu primadona di geopat Pak ya, ya itu pengembangannya seperti apa Pak? Ada khusus dilakukan rafting untuk mengundang masyarakat tertarik berkunjung ke sana, itu apa saja yang dilakukan? Oke, untuk ke depan program kita bahwa, apa namanya, geopat malangnya harus kita tunjang dengan aktivitas geopat lainnya. Masyarakat juga harus melakukan, harus kita perhatikan dalam saat kita mengembang keberusahaan daerah. Nah, kita ke depan, kita akan mencoba untuk menjadikan agenda geopat rafting ini menjadi agenda tagunan, yang harus kita buat, dengan segmen tertentu. Kalau kemarin kita mendatang, saya mendirikan teman-teman dari Bmedia Elektrik dan Bmedia Zetak, baik nasional pun lokal, ke depan mungkin kita butuh dalam bentuk lain, tapi tetap diperlaksanakan di geopat orang lain ini. Bisa saja nanti para youtuber, para telegram, kemudian juga pejabat-pejabat tertentu yang dari luar daerah yang kita setting acara di situ. Dan kemudian juga kita mencoba berbicara sama dengan pemerintah setempat untuk membangun serana dan melengkapi serana dalam penerbit itu. Jujur, saat ini di lokasi geopat itu, terutama di desa Air Batu, kita sulit untuk melakukan komunikasi, karena memang sinyalnya di situ sangat, sebelah katakan, blank spot lah gitu ya. Sinyalnya tidak sulit, cuma hanya di daerah-daerah tentu yang bisa kita ada sinyalnya, itu pun tidak bisa untuk internetnya, hanya komunikasi telepon. Nah ini juga kita akan mencoba untuk membangun itu, berkolaborasi dengan kawan-kawan di desa KEMPU Komisi Jambi, dan juga kita akan mencoba soal di putusan agar di daerah apa namanya, geopat merang ini, karena dia menjadikan prioritas, ya kita lengkapi dengan serana-serana telekomunikasi. Baik. Dan ya, festival itu sendiri menjadi salah satu strategi juga Pak ya, untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke geopat merangin. Karena seperti yang telah dijelaskan Bapak, kegiatan festival ini mungkin akan dilakukan rutin setiap tahunnya Pak ya. Insya Allah kita lakukan. Baik. Pak, ini juga yang cukup menarik Pak, bahwasannya kita ketahui geopat merangin ini diusulkan agar masuk ke dalam UNESCO Global Geopark. Lalu sampai saat ini sudah sejauh mana Pak kembang ini? Oke. Sampai sejauh ini kita untuk tim yang dari KMNP sudah clear, dan kini tinggal lagi kita bersama dengan tim pusat sudah mendatarkan geopat merangin ke UNESCO. Dan secara administrasi, bahan-bahan yang menjadi persyaratan seperti doser dan lain sebagainya sudah diterima. Tinggal lagi nanti kita menunggu kapan asesmen atau asesor dari UNESCO itu datang ke kita untuk melihat. Karena untuk menerdaftar menjadi UNESCO Global Geopark ini banyak proses lain. Jadi kita untuk produksi Jambi tinggal satu proses saja. ini adalah proses yang mungkin akan kita support secepatnya untuk masuk ke dalam UNESCO itu. Oke. Kalau boleh tahu Pak, klasifikasi seperti apa yang harus kita penuhi agar bisa masuk ke dalam UNESCO Global Geopark ini Pak? Kalau klasifikasi itu sangat banyak, tapi itu semua sudah terpenuhi. Teman-teman dari, apa namanya, dari, kan di Geopark itu kan ada pengelola yang dipepili oleh seorang general manager-nya. Jadi mereka sudah menyiapkan segala sesuatu yang menjadi keharusan dan kewajiban untuk dipenuhi. dan persatuan-persatuan itu baik itu dosir, dosir itu dokumen. Dokumen tentang berisi tentang bermacam-macam jenis, batuan, berapa usia, apa namanya batuan itu, kemudian bagaimana secarahnya itu sehingga ini menjadi vital dan ini menjadi hal yang harus kita lestarikan. Terhadap hal tersebut Pak, tentunya kita perlu stimulus dan strategi untuk mewujudkan terrealisasi bisa masuknya Geopark Merangin ini ke dalam UNESCO Global Geopark yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata sendiri, apa saja Pak? Kita secara umum Dinas Pariwisata memfasilisasi pengelolaan Geopark Merangin itu secara berdindang. Jadi kita keresama dengan perintah daerah, pengelolaan Geopark Merangin, juga kita mensupport mungkin sisi pendanaan yang mana yang didanai oleh perintah provinsi yang mana didanai oleh perintah perubatan. Dan karena ke waktu 2002 juga kita sudah menyiapkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jambil untuk mendorong agar nantinya perbiayaan tanda tim asesor dari UNESCO yang akan datang ke Pemerintah Jambil untuk melihat dan melakukan analisis terhadap usulan kita ini juga kita jadani dari anggaran provinsi yang ada di Dinas Pariwisata ini. Dan gigi-gigi talent juga akan tetap kita support sehingga kita berharap bahwa untuk provinsi Jambil Geopark Merangin ini sudah sudah menjadi sudah akan menjadi masuk ke dalam gigi atau yang di awartian ini menjadi waris ini yang harus kita restarikan. Baik. Berarti tinggal satu tahap lagi Pak ya, menuju bisa masuknya Geopark Merangin ke dalam UNESCO Global Geopark. Tentunya kita berharap bersama Geopark Merangin ini bisa masuk dalam UNESCO Pak ya tentunya. Insya Allah. Semoga tahun depan sudah terwujud ya Pak ya. Insya Allah. Baik. Dan kita juga akan membahas mengenai kendala-kendala yang ada di Geopark Merangin tapi setelah jeda pariwara berkelu. Baik setelah seperti yang telah dijanjikan pada segmen sebelumnya bahwa pada segmen ketiga ini kita akan membahas mengenai kendala-kendala yang terdapat di Geopark Merangin. Namun sebelum itu saya ingin ke Pak Hadis terlebih dahulu Pak. Sebelum kita jauh membahas hal tersebut. Saya ingin bertanya Pak mengenai seperti kita ketahui bahwa provinsi lain lagi bencar-bencarnya nih Pak melakukan wisata ekologi. Dan kita juga punya ya ini Geopark Merangin itu sendiri. Lalu Pak yang menjadi pertanyaan adalah mampukah Geopark Merangin mendongkrak wisata di Jambi khususnya wisata ekologi dan akankah Geopark Merangin mampu bersaing dengan Geopark lainnya yang ada di Indonesia Pak. Lalu apa saja yang masih perlu kita benahi di Geopark Merangin ini? Kalau saya berpikir sangat mampu sekali Geopark Merangin untuk menunjang kunjung wisatawan masuk ke Jambi. Saat ini secara umum kendala-kendala di lapangan secara umum tidak begitu signifikan. Tinggal lagi mungkin kita akan mengkapi dengan serta-serta infrastruktur kemudian hal-hal yang bersifat apa namanya untuk penunjang agar Geopark itu bisa dikunjungi orang mungkin seperti kita nanti akan mengadakan event alun jeram yang lokasinya di situ berskala internasional mungkin nanti kita akan kerjasama dengan teman-teman dari Kementerian Poran untuk menunjang kunjung wisatawan sampai ke Jambi. Kemudian yang harus kita siapkan tadi sudah saya jelaskan kita harus melengkapi infrastruktur penunjang salah satunya adalah jaringan telekomunikasi yang kita sampaikan sebelumnya itu sangat minim di situ karena desa air batu itu termasuk blank spot karena sulit untuk sinyal itu masuk itu salah satu kemudian juga dengan adanya dengan saluran telekomunikasi yang baik di situ kita akan mudah nantinya mempromosikan geopok Merangin itu dari tempat dari lokasi tersebut kemudian nanti geopok Merangin ini kita kolaborasikan dengan objek-objek wisata lain kalau macam di Merangin ini ada namanya jangkat dengan wisata lain yang indah kemudian dengan kopi yang bagus kemudian juga nanti kita bisa kolaborasikan kita mappingkan ke Danau Perinci nah nanti paket-paket wisata yang akan digali dan dibuat oleh teman-teman yang bergerak di sektor perusahaan ini bisa kita bangun sehingga nanti ketika mereka datang ke geopok mereka juga bisa mengunjungi yang bisa bunyi ojek wisata lain sehingga mereka menjadi betah di disamping itu juga di Merangin saya kira saat ini untuk sektor perhotelan untuk sementara waktu cukup mumpuni menampung kunjung-kunjung wisata yang datang di Merangin dari SSA Provinsi Jambi baik 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 sebelumnya saya ingin menyampaikan telah bergabung bersama kami yakni General Manager BP Geopark Merangin Provinsi Jambi yakni Bapak Dr. Agus Zainuddin selamat pagi Bapak pagi Mbak terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami Pak mungkin Pak Kadis sudah menyampaikan nih Pak kendala-kendala secara hukum nah Bapak General Manager mungkin boleh menyampaikan juga apa saja Pak kendala yang kita lalui ini untuk bisa mendongkrak Geopark Merangin ini kendala seperti apa saja Pak ya melingkapi apa yang disampaikan oleh Pak Kalinas tadi bahwa yang pertama Geopark Nasional Merangin itu nomenklaturnya untuk Geopark Nasional Merangin Jambi itu adalah nomenklaturnya nah ada tiga fungsi di Geopark itu yang pertama fungsi konservasi untuk bagaimana side-side dari geologi itu bisa di konservasi dilindungi baik tidak rusak tidak hilang yang kedua fungsi edukasi dan yang ketiga fungsi pembedaan masyarakat dan ekonomi tentu dalam bangun tiga pilar ini banyak sekali permasalahan yang kita hadapi tetapi satu persatu kita selesaikan masalah-masalah yang benar tadi kita kerja bareng di suatu tur tidak saja pemerintah Kabupaten Merangin yang membangun tetapi juga ada dukungan dari APBD Provinsi ada dari APBN dari Bankim itu untuk menyelesaikan suatu teman-teman dari ada CSR kita memanfaatkan dari Bank Indonesia terus Bank BNI juga ada apa terakhir ada Astra International juga kita undang untuk membahu maka membantu pembangunan di Kabupaten Merangin tidak itu saja di pemberiaan karena pendanaan pemerintah daerah itu apalagi dalam pandemi COVID itu sangat minim kita juga menggunakan pembiayaan dari sektor-sektor lain Provinsi sudah bantu Kemenko Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga bantu sertifikasi penggiat-penggiat wisata segala macam karena memang kita gimana tapi insya Allah bersama kita bisa lalu juga teman-teman di GSR juga kopi pemberian kopi dan segala macam itu dibina oleh Bank Indonesia nanti juga dari Astra International nanti akan dibina itu terus juga didamping oleh teman-teman NGO ada WASI ada LTB yang bantu kita sekarang nah sehingga permasalahan-permasalahan seperti itu nanti juga akan bisa kita selesaikan nah sedangkan masalah teknis misalnya kita sudah teknis kegirojian dan pengembangan ilmu pengetahuan kita sudah berkembangan yang baik karena sudah MOU dengan Universitas Jandi dan Geopark Masalah Mudangi itu sudah menjadi labirin kebumin Universitas Jandi kita jadikan ini luar biasa nanti juga di perhutanan sosial kita terimerasi dengan program-program di perhutanan sosial nah banyak sekali Pak di Geopark Masalah Mudangi insya Allah permasalahan kita bereskan karena ini harus beres baik tentu ya kita butuh dukungan dari seluruh sektor Pak untuk mewujudkan mendongkrak lah para wisata di Geopark Merangin ini dan ini menarik karena Bapak telah menyebutkan juga bahwa dari sektor swasta pun ikut berkontribusi mendongkrak wisata di Geopark Merangin Pak ya seperti BI dan Astra dan yang lain-lain juga Pak ya baik untuk pemerintah pusat sendiri Pak dukungan seperti apa yang telah diberikan pemerintah pusat dukungan pembangunan pusat kita sudah dapat ada pembangunan pusat itu taman itu 9,10 miliar jika ada jalan kemarin itu nilainya hampir 20 miliar depikulan 22 miliar nah itu dari Bankim Kementerian PU nah kita dapat seperti itu lalu dari Kementerian Parikra juga di event-event kemarin Geopark yang dimaksanakan kita kerja bareng dengan pemerintah Provinsi Jambi itu juga dari koordinasi kita dengan Kementerian Parikra Insya Allah ke depan ini kita juga akan dapat dukungan karena memang tahun depan kita harus di asesmen nih Pak oleh UNESCO saya baru dapat kabar pasti dua hari yang lalu di di Gunung Sewu bahwa Geopark Nasional Merangin dipastikan tahun depan di asesmen oleh asesor UNESCO berbarengan dengan Marus Pangkep Geopark Marus Pangkep Geopark Ijen Geopark Raja Empat dan kita ada empat tahun depan yang harusnya kita di 2023 tetapi Sidang Konsil kemarin di UNESCO memutuskan bahwa empat aplikasi doser yang aktif ini di asesmen tahun depan nah maka semua permasalahan harus kita selesaikan dan itu Insya Allah bisa ada yang kerja bareng tadi pagi saya sudah dapat dukungan penuh Pak Pak tadi pagi suguh-suru saya satroni Pak Gubernur dan beliau mendukung penuh semua permasalahan kita bereskan sama-sama baik 2022 Pak ya 2022 mulai sekarang kita beresin mulai kita saya juga gerak cepat ini pulang langsung gerak apapun yang didapat kemarin di UNESCO Gunung Sewu UNESCO Global Geopark yang ada di Yogyakarta saya sudah sedih pembelajaran kemarin apapun yang didapat yang belum kita bereskan mulai bulan ini sampai dengan ada waktu kita 6 bulan untuk berbeda berguna baik tentunya kita berharap bersama sekali lagi kita berharap bersama Geopark Merangin ini masuk dalam UNESCO Global Geopark ya Pak ya baik nah ini menarik mengenai kendala yang ada permasalahan yang ingin diselesaikan yang kami suaruti juga mengenai transportasi dan infrastruktur menuju Geopark itu untuk saat ini bagaimana mungkin dari Pak Anak lebih dahulu ya terima kasih jadi kalau untuk saat ini memang yang sudah sampai oleh Pak DM tadi untuk terjalan untuk menuju ke lokasi sudah cukup memandai cukup bagus mungkin nanti perlu kita tambah kekelebarannya mulai gaya tapi itu saat ini sudah cukup lumayan sampai ke titik pemenang utama itu nah kemudian tinggal lagi kita mempersiapkan rambu-rambu jalan itu tapi ini sudah kita mulai ini mulai ya selanjutnya 2021 ini Pak GM sudah ada tanda-tanda yang kita ini kan ya ini karena kita selesahkan akhir bulan ini disana ya selanjutnya itu apa namanya itu penunjuk arah ya penunjuk arah kemudian kalau di sisi lokasi mungkin sudah oke teman-teman dari Kabupaten Merangin itu sudah menguntuk pulau besar kemudian juga sudah menetapkan beberapa titik disitu ada titik yang untuk yang spot turismnya ada spot yang apa namanya geologinya ya dan disiap oleh teman-teman dari Kabupaten Merangin nah kita berharap ke depan karena ini kalau sudah masuk kepada UJG ini UNESCO Kelompat-Kelompat ini perangin itu bisa kita lebih kembangkan lagi Pak kita lebih kembangkan baik sisi ispat seberjalan maupun dari sisi lain ini juga Pak yang menarik yang perlu disoroti yakni mengenai pertambangan emas yang cukup apa ya mengancam terwujudnya realisasi masuknya geopark kita nah itu bagaimana Pak permasalahan terhadap pertambangan emas itu mungkin Pak JM yang bisa lebih detail menjawab pertambangan emas oke boleh ke Pak Agus mungkin bisa menjawab hal tersebut untuk pertambangan emas sebenarnya hubung kait dengan geopark itu ada kalau tidak ada keragaman geologi di Kabupaten Merangin itu memang kaya kaya sekali mulai dari permian dari formasi-formasi 300 juta tahun sampai dengan di kuarter di ada kesempatan emas itu dan sampai hari ini kemajuan bumi itu berproses sehingga salah satu potensi itu dalam emas sebenarnya pertambangan emas ini tidak ada masalah ketika tidak ada tangan-tangan jahil nafsu serakah dari oknum-oknum pemegang dan nafsu serakah karena dari zaman dahulu pertambangan emas di Kabupaten Merangin sedang dilapas tradisional tidak merusak alam dengan dua pola ada yang langsung di sungai ada yang tamang jarum yang masuk ke perut-perut bumi itu tapi itu tradisional tidak merusak lingkungan tetapi hari ini kita mendapat kenyataan bahwa maraknya tanpa emas ini juga telah merusak lingkungan kita nah kami tidak punya pengunangan untuk penanganan teman-teman emas ini karena memang kami tidak punya kewenangan pemerintah Kabupaten tidak punya kewenangan di bidang pertambangan itu menyebabkan pendekatan pusat tapi dengan berbagai upaya sosialisasi pendekatan-pendekatan kita coba ke masyarakat kita untuk lebih arif dan bijaksana agar penemang emas ini betul-betul bisa tidak merusak lingkungan nah salah satu solusi berikutnya juga kita ada program dapat pembangunan institruktur pemerintah bendungan merangin nanti otomatis nanti penanganan emas yang ada di sungai merangin itu akan terendam jadi tidak akan berfungsi lagi itu salah satu untuk menghindari konflik dengan masyarakat kelompok-kelompok penjanaan dana yang melakukan tanda kutip ya melakukan tanda penanganan emas tanpa izin insya Allah ada solusi kita coba itu dan kita juga kami dari BP juga akan melakukan terus-menerus pendekatan kebanyakan agar ini secara pelan-pelan harus kita hentikan kami juga menghimbau pendekatan pesan untuk bagaimana untuk memberikan izin agar teman-teman ini bisa legal sah dan bisa dipantau diawasi oleh pemerintah sehingga memang perusahaan lingkungan bisa diiminir jadi upaya telah dilakukan untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahan dan kita akan menunggu dan semoga memang 2022 akan menjadi awal yang baik untuk para wisata Jambi tidak hanya di Geopark saja tapi disuruh para wisata untuk Indonesia benar baik pemerintah kita akan kembali setelah jeda periwara berikut ini Halo selamat datang pemirsa Setia In Jambi tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir dan Pak Riz saya ingin bertanya Pak melihat kondisi para wisata Provinsi Jambi saya merasa memang para wisata di Jambi ini sekarang sudah mulai bencar dilakukan diperbaiki Pak ya nah optimis gak Pak tahun 2022 akan menjadi awal baik bagi seluruh para wisata yang ada di Provinsi Jambi tidak hanya Geopark berakhir saja oke insya Allah kita optimis kita harus yakin namanya manusia kita harus yakin dengan kondisi yang ada dan ini sudah kita mulai diawali yang saya sampaikan tadi di Kelantar keempat bulan bulan tahun 2021 ini kita sudah mulai gejar kita sudah menyentuh beberapa elemen elemen-elemen penggiat wisata termasuk juga di Morangin kemudian di Moro Jambi juga kemudian di Jambi Seberas daerah Sepojang kemudian dari daerah lain yang kita harapkan dengan setua-setua motivasi yang kita-kita berikan fasilitasi yang kita usahakan perusahaan sektor perusahaan bisa bangkit kembali seperti setiap hal dan kami sangat optimis untuk tahun 2002 ke depan dengan catatan dan tanda kutip pandemi COVID sudah berakhir ini akan menggeliat kegiatan-kegiatan kunjungan wisata di Provinsi Jambi laporan sampai dengan November kemarin yang kami dapat dari kawan-kawan tim datang kami bahwa untuk bulan November 2021 ini kunjungan wisatawan ke Jambi cukup meningkat dan ini bisa ditandai dengan hotel-hotel sudah mulai penuh kemudian kuliner-kuliner sudah mulai bergerak kembali yang dulu kuliner di seputar Kota Jambi ini hanya segera yang buka ini sudah ramai malah sudah menambah lagi dan kita juga dari dinas perusahaan juga melakukan koorganisasi yang efektif terhadap kuliner-kuliner dan kreatifitas usaha generasi muda meliniar yang ini semalam kami telah menutup kegiatan raga budaya disitu kita berkolaborasi dengan teman-teman ada adik pencinta kuliner rusantara ada adik yang kreatif yang kita berikan peluang bagi mereka untuk berluang dan bangun mereka untuk berkreatif kembali dan alhamdulillah sudah mulai sudah mulai dan kami juga pendekatan terhadap komunitas komunitas tertentu baik itu demannya walaupun kelompok-kelompok usaha di bidang ke parwisaha dan kami juga mengomong dukungan dari kawan-kawan media juga kota negara ini agar intensitas kita men-expose sejam ini lebih intens karena tanpa ada dukungan kawan-kawan media juga masyarakat umum maupun baik itu dalam maupun luar daerah dia tidak mengetahui bahwa di jabi banyak potensi wisata yang bisa kita bertepangkan kemudian berkabat lalu sekitar tanggal 8 Desember kami bersama Pak Gubernur sudah ketemu dengan Menteri Pariwisata Pak Danegro dan disitu beliau sangat fokus dan beliau juga persetakannya Pak Gubernur untuk mengangkat Provinsi Jambi masuk ke dalam secara prioritas nasional dan ini lagi kita upayakan dan Pak Gubernur yang Pak Menteri juga sudah sepakat disitu agar prioritas nasional di Provinsi Jambi ini masuk ke dalam sektor prioritas yang harus diperhatikan secara nasional ini ya pada intinya harus berkolaborasi baik dari pemerintah sektor swasta maupun masyarakat juga Pak Agus dari secara umum Pak Gadis sudah memaparkan ya Pak dari Bapak semuatu GM Geopark Merangin mungkin boleh memberitakan kita apa saja stimulus dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata di Geopark Merangin baik baik untuk kami dari BP Geopark Nasional Merangin Jambi tentu mempersiapkan segala sesuatu baik suatu tur pemberdayaan dan kelompok-kelompok dari penggiat wisata sekarang sudah lagi kita lakukan sertifikasi BDSP sehingga wisatawan yang hadir di Geopark Nasional Merangin nanti juga betul-betul bisa menyaman aman dan kita juga mendukung dengan berbagai upaya termasuk pemindahan hotel-hotel pengembangan kami juga lagi mengundang hotel-hotel bergintang untuk dibangun di Kabupaten Merangin di objek-objek wisata di Kabupaten Merangin terutama di DDSP Geopark Nasional Merangin kelompok-kelompok masyarakat juga sudah sudah membangun homestay homestay sudah ready siapapun yang mau datang ke Merangin nanti di objek-objek wisata yang di luar kota yang memilih untuk menginap di luar kota homestay sudah siapkan dengan standar yang sudah ditutupkan dengan banyak objek wisata sudah kami siapkan di sebuah tutur segala macamnya termasuk geoproduk untuk oleh-oleh kita punya geoproduk kopi robusta merangin dengan brand terus juga dari ekran ekonomi kreatif juga masyarakat banyak hasil-hasil kreatif dari masyarakat yang juga sudah bisa kita jual untuk di jangkat di jangkat itu ada wisata buah wisata petik jeruk wisata strawberry dan akan banyak kita kembangkan lagi di jangkat nanti sehingga memang kami mempersiapkan ini untuk tidak saja untuk wisata provinsi Jambi bersama-sama dengan dinas-isata provinsi Jambi dengan Pak Gubernur tapi kita juga siapkan tidak saja untuk Indonesia kalau bicara geopak kami siapkan untuk dunia untuk internasional untuk masyarakat dunia tidak diperusat saja tapi ada 10 tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita interpensi di situ sehingga nanti geopak masalah-masalah yang itu betul-betul jadi role model untuk pengelolaan geopak secara berkelanjutan di dunia ini harapan besar kita sehingga ketika itu terjadi insya Allah wisatawan akan datang apalagi dengan dibukanya bendara Merugumo sekarang silakan saja nanti wisatawan dari Jakarta untuk ke geopak sudah 3 jam dari Jakarta sudah berarung geram sudah menikmati sensasi arung geram sudah edukasi posil sudah bisa sampai bercengkrama dengan bumi yang indah dan kaya raya itu sehingga memang itu kita persiapkan yang baik dan kami siap untuk menerima kunjungan wisata bareng-bareng dengan pemerintah perkejian ini di depar kami siap dan kami kami jamin insya Allah wisatawan yang berkemerangin akan nyaman aman dan akan membawa kesat yang indah untuk kembali dari berwisata dari Kabupaten Merangin dan Geopak Nasional Merangin Jambi kita harapkan Pak dan ini menarik sekali ya memang kita berharap memang pariwisata di Provinsi Jambi ini menjadi tujuan utama wisatawan tidak hanya di nasional saja tapi internasional juga Pak semoga ini memang bisa terrealisasi secepatnya Pak dan yang paling penting itu tidak akan terwujud tanpa adanya kolaborasi lintas sektor dari pemerintah maupun swasta masyarakat kemudian universitas iya universitas juga benar dan semoga yang kita harapkan bersama Provinsi Jambi menjadi tujuan utama pariwisata yang ada di Indonesia baik pemisah tidak terasa kita telah berada di segmen terakhir saya Hilda Mesri Fadila dan kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa di Jambi selanjutnya selamat menikmati